Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam merah menggoda Dan salam hijau menggoda Oke kembali lagi dengan saya Di channelnya Herbiusyanto Dan saya berharap Semoga kabar reka-reka semua dan subscribe-kembar ke semua Selalu sehat walafiat Dan selalu lancar jadinya Amin ya Allah Baik Saya sedikit akan Memperkenalkan kebun mungil saya Artinya kebun kecil saya Ini kebun kecil Ya sekitar ukurannya cuma 1x1 meter Kita bisa berkebun Dengan memanfaatkan barang-barang bekas Seperti stereofoam Agua belas ya Dan juga ini ada bekas Makanan Ini ada bekas makanan ya Jadi keler ya Toklas Toklas Inilah sebenarnya Keseharian saya Selain di Cacing Supra Jadi saya bisa Beraktifitas pada malam hari Untuk nengok Kebun kecil saya Oke lor Biasa sebelum lanjut Langkah baiknya kita ngopi dulu Lor ngopi dulu ya Lor ngopi dulu Siap siap Bajangkan Ini kopi Masih banyak Jadi kalau ini habis Sanggung lagi Mantap Maaf Saya ambil Kontennya itu pada malam hari Kenapa? Karena siang hari Saya masih di Cacing Supra Dan juga di Ikan lele Oke Dan ini saya akan Perkenalkan ya Saya menanam Saledri Menanam saledri ini ya Dan Saledri ini Ada dua Teknik Ada dua teknik Yang pertama Ini tekniknya itu Tanpa Kupuk padat Ya tanpa Kupuk padat Jadi dalam hatian Saya hanya memanfaatkan Kupuk cair saja Nah Ini saya memanfaatkan Kupuk cair Dan yang ini Saya memanfaatkan Kupuk padat Kupuk padat Tapi tetap Medianya itu adalah Busa Oke Ini juga sama busa Nah Ini maaf ya Saya sambil Merokok Karena kenapa? Karena Bisa sebagai inspirasi juga Buat kita semua Bagi yang Rukam loko ya Alangkah baiknya Sekarnya jangan dibuang Kita bisa simpan di sini Oke Nah ini Sekarnya tersebut Lumayan lah Buat bukit alami Tanaman Oke Nah coba diperhatikan Ini Segar sekali ya Ini Kita Kalau digini juga Tidak bakalan Apa? Tidak bakalan putus Jadi tetap kuat Akarnya kuat sekali Ini Saya Memanfaatkan Wadah Penangkung airnya itu Pake steropom ya Steropom Nah Steropom kayak gini Dan ini ada Topes Nah Topes Kita kasih isi air Dan ini tetap juga Semuanya Saya Medianya itu Adalah busa Jadi pengganti Tanah ya Karena busa itu Tergelang sangat Pupuk sekali Gembur Hampir mirip Dengan tanah Gembur Oke Dan di belakang saya Juga sama ya Ini ada Seletri Oke Nah Ini ya Ini beda-beda Ada yang pake Pupuk padat Dan pupuk cair Semuanya Tetap Dari busa Oke Cukup ya Dan ini ada ini Apa Coba ini apa Coba ini apa Ini adalah Kangkum Oke Dan ini ada Sawi Perwakilan Apa Saya perwakilan dari penonton Ingin bertanya Kalau pupuk padat itu apa Oke Ini bisa juga bagus pertanyaannya Jadi pupuk padat itu adalah pupuk yang Kita hasilkan atau kita buat Sebagai contoh Seperti Bekas pembakaran Baik pembakaran skam Ya Maupun Sisa-sisa rumput-rumput Yang kita olah Dan juga Seperti kotoran yang kita fermentasi Itu disebut dengan pupuk padat Tapi kalau dengan pupuk cair Itu pada ya Seperti contoh Misalkan kita buat fermentasi Nah Sebelum kita aplikasikan Otomatis kita akan Dicampur dengan air Nah air itulah yang akan dijadikan sebagai pupuk cair Seperti itu udah paham ya Paham Paham Oke Nah air dia ya Nah Ini saledri Dan Kalian kalau seandainya Nyalahan sedikit Dengan berpikir Bahwa kita gak bisa berkebut Ternyata Sedikit pun Sekecil apapun Kita bisa Bersukup tanam Tapi Ada perbedaannya Itu pasal hasil Ini sama Mungkin saledri Enggak Ini sama ini Ini adalah Kampung Kampung Ini Kampung Sama Kampung Ini Sama Kampung Ini Kampung Ini Kampung Kampung ini Saya coba Sekal Kecil dulu ya Kalau memang Kampung ini bagus Berhasil Ya insya Allah Mungkin saya akan Membuat lagi Sekalang besar Karena lumayanlah Disini ada Lahan berapa meter Sekitar 1 x 4 meter Lumayan tuh Kalau kita Buat Semacam Raku Kopi Kampung 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 Ini kita bisa Mengapakan Ini berapa hari Ini baru Satu minggu Semuanya Ini yang gede-gede Berapa hari Ini satu bulan Ini pucuk-pucuknya Segar Ini harum 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 Ini Saradi Nah Kayak Sup Kalau Misalkan Kita Masak Di dapur Bisa istri Istri Kalau masak Di dapur Kasih Ini Kenapa Karena Kalau kebetulan Istri Masak Sayur Sob Tinggal Petik Ini Satu Atau Dua Kalau Gini Bang Kalau Dibubur Pakai pisau Katar Jadi Yang Mesti Benar-benar Kajam Begitu Kita Agak Langsung Difotok Tapi Nanti Tunggu Lagi Tunggu Ini Ada Batak Jadi Kita Ambil Satu Ini Sama Yang Yang Ini 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 Didayakan Ini Dijual Juga Kalau Sekalanya Banyak Dijual Ini Sekalanya Masih Rumahan Masih Rumahan Bajol 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 Buat Sekal Buat Masak 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 Ini Apa Namanya Kalau Buat Ini Kan Jadinya Seperti Ini Nah Bibitnya Seperti Apa Kalau Pohon Mangga Ada Bijinya Ini Gimana Ini Ada Berbiji Ini Kembang Ini Kembang Nanti Kita Langsung Dari Bibit Nanti Disini Bakal Ada Punggu Anak Anak Seletrinya Bumbu Ini Sebagai Kotong Bakal Jadi Bibit Jadi Kalau Seandainya Kita Potong Yang Besar Yang Kecil Ini Akan Besar Jadi Jangan Dipotong Yang Kecil Jadi Sebagai Bibit Jadi Kita Manfaatkan Bici Bisa 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 Baru Seperti Itu Oke Paham Paham Jadi Nanti Saya Menunjukkan Tutorialnya Bagaimana Cara Caranya Dari awal Sampai Kita Menanam Sayuran Baik Sayuran Sayurannya Bebas Yang penting Adalah Tempat Dan Medianya Apa Disitu Saya Coba Menceritakan Tutorialnya Ini Kangsung Darat Ya Ini Kangsung Darat Oke Jadi Itu ya Kebun Mungilah Saya Yang Mudah 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 Bisa Memberikan Edukasi Inspirasi Buat Kebun Semua Mudah 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 Semakin Besar Jadi Cukup Sekian Dari Saya Mudah 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 Semakin Luas Ya Dari Mulai Saya Buat 1,1 Nanti Satu Hektar Bang Semuanya Tuk Sekian Dari Saya Salam Menah Menggoda Dan Salam Jawa Menggoda Wassalam Waalaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Semakin Mantap Oke